Jadi dunia dan kehidupan akhirat seperti dua kutub yang berseberangan, tarik-menarik. Apabila kita ke kutub utara, maka kita tinggalkan selatan. Menuju kita kutub selatan, utara pun kita tinggal. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwasannya, Kalaulah kita kejar dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak akan lama. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama lama. Bal tu'thirun al hayata dunia. Tapi hati kau cenderung untuk memilih dunia. Wal akhiratu khairu mu'abakam. Padahal akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Jadi Alhamdulillah, melalui amal da'wah, Allah telah tunjukkan kepada kita, mana yang kita pilih. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Tapi bagaimana dunia itu datang kepada kita dengan hina. Atau yang kedua, kita menghinakan diri untuk dunia. Dan dunia mal'un, dunia ini dilaknat. Manalah mungkin orang beriman diberi sesuatu yang dilaknat.